a thing we know hello what's up everyone my name is Rizky and welcome back to my channel oke selamat datang di GTA Online so yeah gua main GTA Online akhirnya so anyway seperti biasa gua akan berikan tips and trick bagaimana bermain game dan lain lain so anyway welcome to GTA Online jadi jika kalian baru main kayak gua pemula gua masih level 24 duit gua masih 5 500 36 6.000 dollar ya sekitar segitulah so anyway bagaimana bagaimana player pemula untuk bisa ber apa ya berinteraksi atau menghadapi dunia kerasnya GTA Online so anyway ya kalian butuh XP dan butuh duit pastinya so mari kita lihat buka kita buka webnya kita buka money and service dan kita lihat bukan kita buka gua agak lupa destiny oke dynasty destiny kok gua ngomong destiny oke so ini dia apartemen dari high end medium hingga low end kita lihat so ini low end nya kayak bisa beli apartemen udah beli bisa beli rumah dengan harga paling murah ya 1.20.100 oke murah sekali so emm gua udah punya garasi yang pasti hehehe eh ya gua akan mau beli yang ini nih custom apartemen yang harganya satu miliar wow hehehe atau satu juta dolar wow man that was huge money so anyway bagaimana eh pasti perlu perjuangan kalian untuk emm memperoleh duit ini tanpa mengeluarkan biaya duit asli ya jadi kalau kalian mau duit asli ya kayaknya tinggal beli aja itu tuh lihat kayaknya bisa lihat oh kita bisa beli bank lah 3 dolar wow wow apa ini business oh man oh man kita bisa beli tower wow dengan harga 4 4 juta hmm 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 wow so emm ya itu target gua so bagaimana caranya bagi pemula kita kayak gua dan elu yang baru main so cara mudanya adalah gak seperti red dead redemption red dead redemption online kalian bisa main misinya secara berulang-ulang dan sendirian tanpa digangguin oleh player lain oke so bagaimana caranya tekan aja tombol option di PS4 jika kalian main PS4 lalu pilih job lalu pilih play job lalu pilih rockstar create lalu pilih mission nah disini ada beberapa misi yang memang menguntungkan bagi kalian yang bagi beginner ya kayak gua dua pertama ballast to the wall to the wall yeah ballast to the wall dia misinya bisa satu orang sampai dua orang misinya hanya ngambil mobil ya udah itu aja lalu ada blow up ada blow up 2 misinya merdaki mobil aja udah kabur udah selesai lalu ada misi death metal itu juga enak gampang easy gampang banget dan apalagi ya sebenernya masih ada banyak lagi oh ini dia met up met up juga misi yang cukup yang menarik kita bisa bookmark ya your your bookmark lebih yes ok i don't know so mari kita coba misi no ok kita misi ballast to the wall ok gua akan cari gua akan tunjukkan bagaimana secara mendapatkan xp dan money dengan cara main misi sendiri ini so gua sarankan jika kalian main solo gua bisa ngikuti method ini method ini tapi kalau kalian ingin main bersama teman lebih baik lagi karena kalian akan lebih enjoy dalam bermain misi yang pasti kalian harus ikutin cara gua ini so let's go hello loading halo hai hi hai hahaha oke hmm ya loading seperti biasa gua terakhir main game ini oke NO ACTIVE CONTACT MISSION FOUND oke kita tekan circle atau lingkar atau kosong atau apalah kalian sebut tekan jadi host dan akan masuk ke server baru yaitu server private utama nah disini kita pilih difficulty nya pilih yang hard well gue tau sulit tapi ya tenang aja gue akan ngajarin metodenya dengan secara mudah so confirm setting kita mulai play oke memang hard dibilang ya sulit memang sulit tetapi masih bisa kita ya masih bisa lah metode ini sangatlah menyenangkan untuk dilaksanakan karena cuma ngambil mobil dan tamat oke so let's jump to it kita buka peta ada disini lokasinya boom and then oke so jika kalian punya pertanyaan mengapa kok mobilnya padahal masih pemula kok mobilnya udah keren kayak gini which is ini gratis 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 tis 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 jika kalian udah main di PS3 sebelumnya jadi kalau kalian punya punya akun di PS3 terus kalian main di PS4 dengan akun yang di PS3 kalian akan mendapatkan mobil ini secara gratis tis 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 sangat menyenangkan bukan so bukan hanya itu aja yang gratis ada update terbaru yaitu itu Christmas day jadi ada update kayaknya ada kayak baju gua tadi kalau outfitnya lalu ada kendaraan juga gratis gua belum ngecek tapi katanya ada gratis gua nggak mau ngambil dulu gua mau fokus dengan tips dan triknya dulu oke mobil ini keren banget kalau misalnya kalian main tembak tembakan mobil ini sebagai tembakan mobil ini sebagai tembakan mobil ini sebagai tembakan aja dan wow liat bodinya keras terbuat dari baja jaja 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 oke emm udah mau nyampe easy easy liat komentar lagi kawan bentar lagi kawan aku oh liatlah geng gg deheng 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 dehengh kita pakai Hamb expect Game Boom Gak mati Oke, mati Ayo, kabur, kabur, kabur Oke Berbeda dengan PS3 Disini ada kemampuan untuk Berlindung di mobil Untuk Untuk Kepalanya tidak tertembak Bermanfaat banget Oke, oke Gak di PS3, oke Itu mobil bener-bener dah Oh, dia mau pulang Oke, berlindung Tekan X Supaya gak kena kepala kalian Gue juga baru tau Bahwa ada kayak ginian Karena gue main di PS3 Gak ada Sistem Untuk Oke, motor Labrak Tanpa dia ngeliat sesuatu Oke, yang salah gue atau dia Kayaknya yang salah gue deh I know Oke Oh, dia masih ngejar gue Kayaknya bisa nembak dia Mereka Tapi kalau kalian gak Gak cukup untuk tenaga Untuk nembak Atau memang takut Gak usah Oke Ini tips dari gue Untuk bermain game ini Kenapa gue gak ngelanjutin Kenapa gue gak Gak ke dealershipnya Kan bisa complete langsung Oke Metode ini sangat berguna banget Untuk kalian yang beginner Misi ini sangat berguna Jadi kalian bisa parkir disini Kalian bisa AFK Kalian bisa main HP Kalian bisa chattingan Kalian bisa ngobrol dengan pasangan kalian Atau Ya, melakukan aktivitas yang memang benar berguna Daripada kalian harus Nonton bokep Gak usah So anyway Kenapa gue bilang ini berguna Kenapa kita harus menunggu Oke Karena semakin lama Lu bermain game Bermain misi ini Semakin banyak XP Dan money Yang kalian dapatkan Gue gak tau kenapa bisa begitu Tapi di Red Dead Online juga sama Oke Itu Wow Kalian pasti baru tau Ya Jadi kalian bisa nunggu Sebelama Kurang lebih 15 menit Untuk meneper oleh Sekitar 16.000 Dal 16.000 Jadi kalau kalian mau nunggu 15 menit Oke Kita akan tunggu Oke So Gue gak mencapi 15 menit Karena gue gak kuat Menunggu Oke Gue kurang lebih dari 5 menit Atau Sekitar 3 menit Untuk Diem Skip Atau AFK Kita lihat Dapatnya berapa Karena kita hard mode ya Guys Hard mode Kita lihat dapat berapa Oke Duit kita 0 Tetap Oke Gue gak tau ya Dapat berapa Karena kita harus nunggu Beberapa lama lagi Sebenernya Oke So let's go Gue ketunjukkan Perfect Well Not perfect But It will do for now Perfection is a cruel mistress Ah Kayaknya dikit Kayaknya dikit Tapi sedidaknya Lumayan Ah 10 dollar Ya Seperti yang gue bilang Karena harus nunggu 15 menit Juga kalian gak sabar Ya udah Kayak gue So ya Itu langkah yang terbaik Jadi banyak sekali Cara untuk memperoleh XP Dan money Dengan cara Seperti itu So ya Ya Kayaknya itu aja Yang bisa gue berikan So jika kalian punya pertanyaan Atau kritik kesaran Atau mungkin Punya Punya tips Lain Tolong bantu gue So ya Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya So Terima kasih Untuk kalian yang telah menonton So please Like Jika kalian suka dengan video gue kali ini Tolong subscribe channel gue Dan klik notification Karena kalian akan menjadi orang yang pertama Nonton video gue So Terima kasih Untuk kalian yang telah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya My name is Rizky And We'll see you in the next video Bye Adieu Money Money Hehehe Terima kasih Terima kasih